tentukan hasil dari operasi 4 soal ini jadi untuk sebelum kita ngitung ini kita harus tahu dulu prinsip operasi kali bagi tambah kurang jadi prioritas pertama yang kita harus hitung itu adalah sesuatu yang dalam kurung lalu yang kedua adalah perkalian dan pembagian sedangkan yang ketiga itu adalah pertambahan dan pengurangan jadi kita pertama harus ini dulu setelah ini selesai baru hitung yang ini setelah ini selesai baru hitung yang ini nah mari kita lihat soal jadi pada soal yang pertama tentukan hasil dari 5 kurang dalam kurung 15 kurang 6 oleh karena itu kita kerjakan dulu yang 15 kurang 6 jadi ini tulis aja 15 kurang 6 kan 9 nah baru kita hitung ini 5 x 9 kan 45 nah lalu nomor B nah karena ini kan dalam kurung dalam kurung tapi ini bukan operasi jadi kita ya tetep aja gitu apa ini bukan operasi jadi nah setelah itu baru kita solitaskan yang kali dan bagi kali dan bagi bagikan ini kita hitung ini dulu lalu kita hitung ini dulu setelah itu baru yang tambah nah mari kita hitung yang hijau dulu jadi 12 x min 7 itu hasilnya min 84 lalu baru kita masukkan tambahnya lalu ini min 16 bagi min 2 kan sama dengan 8 maka min 84 ditambah 8 adalah minus 76 lalu yang soal berikutnya adalah min 15 bagi dalam kurung min 3 dikurang 7 kali dalam kurung min 4 nah karena kurung ini bukan operasi jadi kita qualitaskan yang nomor 2 dalam hal ini bagi dan kali nah lalu kita hitung dulu yang hijau min 15 bagi min 3 kan jawabannya itu 5 lalu kita masukkan kurangnya lalu kurang 7 kali min 4 7 kali min 4 kan sama dengan min 28 maka 5 dikurang dalam kurung min 28 artinya apa kalian jadi minus kali minus itu plus jadi 28 ditambah 5 itu hasil 33 lalu untuk soal yang nomor ke D kita kerjain dulu yang dalam kurung ini lalu ini nah mari kita langsung tulis jadi kita jabarin dulu aja yang dalam kurung ini adalah 1 ditambah 2 per 3 dikali 4 lalu ini ditambah oleh nilai ini kita kerjain dulu yang dalam kurung jadi 9 kali 7 yang ditulis terus 7 kurang 8 kan min 1 lalu dibagi oleh 6 tambah 5 nah kita hitung juga ini dulu ini 11 nah maka hasilnya adalah kita buat aja ini dalam penyebutnya 3 jadi 3 per 3 ditambah 4 kali 2 8 nah kita kerjain yang kurung yang kali kan nah 4 kali 2 itu 8 dibagi 3 lalu untuk yang ini 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 sorry ya ini kali nah jadi ini dikali nah kita kerjain dulu yang dalam kurung jadi ini 9 dikali min 1 kali 7 kan min 7 dibagi 11 nah lalu kita masukin ini 8 tambah 3 kan 11 per 3 lalu dikali 9 kali min 7 kan min 6 3 per 11 nah maka kita bisa coret yang sama sehingga tinggal min 6 3 bagi 3 hasilnya itu min 21 demikian semoga membantu selamat men ca selamat men losses selamat men urat lalu 9 6 6 6